Inilah di Simpang Cilunyi, keadaan konsultasi sal seperti ini, masih berupa barfai. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, inilah Senagar Tani. Ini saya berada-berada di kawasan Simpang Susun, Cilunyi, Kisun Dawu, dengan Kepur Baluni. Ini nampak seperti ini di kawasan Simpang Susun, Cilunyi, Kisun Dawu. Nampak ada flyover yang sudah terkonstruksi seperti ini, silakan di-like dan di-subscribe channel Tani. Semoga selalu limpas ramai, terkenali di kawasan Simpang Susun, Cilunyi, Silakan di-like dan di-subscribe channel Tani. Mudah-mudahan berguna dan berbentara. Terima kasih, Assalamualaikum. Inilah konstruksi Simpang Susun, Cilunyi. Enggak saat ini diantaranya, yang tersambung ke arah Tauci Sundawi. Terima kasih, silakan di-like dan di-comment channel Tani. Inilah sebagian konstruksi Tauci Sundawi di kawasan Jatinangor, Cilunyi. Ini nampak pembuatan flyover melintasi jalan raya Cilunyi, Sumedang. Nampak konstruksinya masih seperti ini. Nampak di kejauhan gelora Bandung Lautan Api. Suasana di Dayakol sana sedang bendung. Alhamdulillah di Cilunyi sedang terang. Silakan di-like dan di-subscribe channel Tani ini. untuk supaya bisa berkembang dan tetap bisa memberikan informasi mengenai infrastruktur, khususnya jalan tol, kereta api cepat Jakarta-Bandung, dan lain-lain bidang infrastruktur yang ada di Jawa Barat. Umumnya Bandung, pada khususnya Bandung, umumnya Jawa Barat. Terima kasih, silakan di-like di-subscribe. Inilah sebagian konstruksi Tauci Sundawi yang masih berproses. Nampak ada yang seperti ini. Jalan bawahnya masih belum bisa ditembus di daerah Tanjung Sari. Nampak ke arah Baratnya, ke arah Tanjung Sari. Nampak ke arah Timur ada yang seperti itu dari kejauhan. Inilah sebagian konstruksi di daerah Tanjung Sari. Dan yang itu adalah menuju Jatinangor. Terima kasih sudah like dan subscribe. Inilah jalan ke Tauci Sundawi di kawasan Tanjung Sari. Sekitar daerah Kiherang. Nampak masih seperti ini konstruksi. Bukut juga ada yang terpatas. Dan ini juga belum semis. Yang saya rasanya banyak. Apa mungkin ini bisa selesai menjelang Idul Fitri 2014-2040 ini. Tauci Sundawi di tahun 2020. Nampak konstruksi masih seperti ini. Mudah-mudahan ada Percepatan yang bisa ditembus untuk tembus ke arah Tanjung Sari. Dan ini yang ke arah Sumedang. Silahkan di like dan di subscribe channel Darpani ini. Semoga bermanfaat bagi para penonton menenang konstruksi Tauci Sundawi atau Tau Tranjawa khususnya. Inilah akses masuk di daerah Tanjung Sari. jerubang ke Tisumdawu di daerah Tanjung Sari. Atau tepatnya sekitar daerah Pemulihan. yearut dari jalan 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 raya Nasional Semedang Cirebon atau Bandung Cirebon di daerah Tanjung Sari terbuka jalan raya Bandung Cirebon seperti ini kenampakan dari jalan raya Jalan raya jalan raya nanti saya lihatkan juga ada beberapa kandungan saya di Barangkang dan inilah kawasan daerah Tanjurusari menuju jalan waya Ciroboru yang nampak ke sebelah diri adalah akses jalan menuju Interceng atau di Sumdawu di daerah Tanjurusari nampak konstruksi seperti ini di kawasan ini untuk energi Bandung atau Sumdawu lewat jalan tol dan nantinya tersambung ke Tau Cipali silakan di like dan subscribe channel Darbani ini inilah gerbang masuk menuju tol di Sumdawu silakan di like dan di subscribe pedal Darbani ini inilah bakal gerbang masuk di kawasan Tanjung Sari menuju tol di Sundawu nampak ini adalah akses keluar atau di Sumdawu di daerah Tanjurusari ini adalah akses keluar atau di Sumdawu di daerah Tanjurusari inilah akses keluar masuk tol di Sumdawu inilah akses keluar masuk tol di Sumdawu terima kasih telah like dan subscribe channel Darbani ini terima kasih telah like dan subscribe channel Darbani ini terima kasih telah menonton!